Saudara saksi sehat pada siang hari ini? Sehat Nama lengkap? Dede Risuanto Saudara saksi saya ingin bertanya Apakah betul saudara bekerja di sebuah tempat cuci mobil Steam, tepatnya di jalan perjuangan Pada tahun 2016 Betul? Betul Pak Dari kapan saudara bekerja di sana? Kurang lebih satu bulan di situ Pak Dari tanggal? Dari sekitar bulan Agustus Kira-kira Perkiraannya dari tanggal 1 Dari 1 Agustus Kalau enggak akhir bulan September Akhirnya Juli Jadi kurang lebih satu bulan Jadi sepanjang Agustus Dari awal Agustus Saudara sudah bekerja di steam mobil tersebut? Sudah Pak Kemudian yang kedua Dapatkah saudara jelaskan Minggu keempat khususnya di bulan Agustus ya Kegiatan saudara Mungkin masih saudara ingat Ya Di tanggal Dari tanggal 20 sampai tanggal 31 Saudara libur hari apa saja? Kalau setiap libur disitu tergantung sih Pak Bukan maksud saya yang tidak masuk Ini kan sudah dilalui 2016 lalu Saudara masih ingat enggak? Ingat-ingat Pak Ya tanggal berapa yang tidak masuk? Tanggal 25 Eh tanggal 26 saya tidak masuk Tanggal 27 masuk Terus tanggal 29 masuk 30 masuk 31 saya enggak masuk Pak Ulangi pelan-pelan Tanggal 26 saya tidak masuk Tanggal 27 saya masuk 26 apa 25? 25-26 Pak itu saya tidak masuk Oke 27 saya masuk 29 saya masuk 30 saya masuk 31 saya tidak masuk Oke Saya urai satu-satu dulu ya Jadi tanggal 25 Agustus Dan 26 Agustus 2016 Saudara tidak masuk Bekerja? Ya saya tidak masuk Bekerja Kenapa? Sakit Pak Sakit? Berada di mana Saudara? Di rumah Ada yang menemani Di rumah? Ada Pak Istri Mandan istri Sama orang tua Pak Ada istri Di rumah ya Tanggal 25 Dan 26 Saudara ada di rumah? Ada di rumah Pak Jadi tidak bekerja? Tidak bekerja Seharian di rumah Seharian di rumah Kemudian saudara masuk Kerja lagi tanggal? 27 27 Saudara masuk lagi Tanggal 27 Agustus Ya 27 Agustus Apa yang Saudara Dengar Tanggal 27 Sesudah masuk Tidak Dengar kejadian AEP sih Pak Apa kejadiannya? AEP katanya digerpet Sama warga sekitar Karena bawa Perempuan Mendengar AEP digerpet Warga sekitar Karena membawa Perempuan Kapan itu kejadiannya? Cerita pagi hari Bilangnya ya Kemaren lah Pak Kemaren Berarti tanggal 26 AEP atau 25 Kejadiannya? Ya kurang Kurang lebih Tanggal 25 Soalnya Tanggal juga Pak Bilangnya kemarin Oke Karena saudara Masuknya di tanggal 27 Ya Jadi bilang kemarin Kemudian apa yang Diceritakan AEP? Ya saya Bawa perempuan Kesini katanya Digerbek Sama warga sekitar Terus saya dipukuli Sama warga sekitar Oke Kemudian Ada lagi Yang diceritakan AEP? Tidak ada sih Pak Cuman itu doang Cuman itu doang Bahwa digerbek Sama warga sekitar Lalu Malamnya ya Dia gak ceritakan Dipukulin Atau di apa Apa yang dilakukan Oleh warga sekitar? Cerita Pak Dipukulin Apa? Ya cerita disitu Dia digerbek Dipukulin juga Sama warga sekitar Ada disebutkan Siapa yang memukuli AEP? Tidak Pak Tidak diceritakan Namanya siapa Ini gak ada yang diceritakan ya? Tidak ada sama sekali Oke Saya ingin bertanya lagi Tanggal 27 Agustus Berarti saudara masuk kerja? Masuk Pak Dari jam berapa? Dari setengah 8 Setengah 8 pagi? Setengah 8 pagi Sampai? Setengah 5 kan baru Setengah 5 Terus Habis setengah 5 Langsung saudara pulang Atau masih di tempat kerja? Masih di tempat kerja Pak Soalnya posisinya kan Grimis Pak Agak grimis Pak Grimis? Iya grimis Jam berapa saudara pulang? Sekitar kurang lebih Setengah 9 saya pulang ke rumah Pak Setengah 9 Saudara saksi pulang ke rumah Kurang lebih Sebelum pulang ke rumah Apa yang saudara saksi lakukan? Ya pada saat itu Ya nongkrong Di situ Pak Ngopi Sesudah Sesudah Jam setengah 5 ya Tutup Ya ngopi Ngorok di situ Pak Kopi rokok habis ya Saya sama Aib Beli rokok lah Pak Sama kopi Bersama dengan Aib ya? Berdua saja? Berdua saja Pak Tidak ada orang lain? Tidak ada Lalu saudara ada keluar Tempat kerja Di tanggal 27 Agustus 2016 Di atas jam 6 Kurang lebih Jam 7 lebih Pak Jam 7 lebih? Kemana saudara? Ke warung Madura Pak Ke warung Madura Apa yang saudara lakukan Di warung Madura? Saya mau beli rokok Pak Sama kopi Sendiri atau bersama dengan Aib? Bersama dengan Aib Gue anpa naik motor Naik motor Pakai helm? Tidak pakai motor Aib Pak Pakai motor Aib Berapa lama di warung Madura? Sebentar Pak Kurang lebih ya 2 menit 1 menit Pak Beli rokok sama kopi doang Saset kopinya juga Sesudah itu saudara? Langsung pulang lagi ke cucian Pak Langsung pulang lagi ke cucian Saudara melihat ada gelombolan Atau ada orang yang nongkrong Di depan SMP 11? Tidak ada sama sekali Pak Berapa jauh kira-kira dari Warung Madura ke SMP 11? Kurang lebih 120 meter ada Pak Kalau saudara berdiri di warung Madura Kira-kira melihat Ke arah SMP 11 apakah terlihat? Tidak terlihat Pak Apalagi itu malam hari Kondisi lampu gelap Tidak terlihat ya Jadi saudara tidak mungkin Bisa melihat ada yang nongkrong Atau tidak nongkrong Di depan SMP 11? Tidak mungkin juga Pak Posisinya kan agak menikung Pak Agak menikung ya Jadi tidak terlihat ya Tidak kelihatan dari warung Madura Iya Pak Hebat aja bisa melihat Pak Jadi Saudara bersama dengan Aib Dari situ saudara kembali ke Cucian mobil Pak Ketempat cucian mobil Lalu Ya Saudara Saya sebelum melanjutkan pertanyaan yang lain ya Saudara tadi sudah bersumpah Untuk Apa namanya Menyerahkan Nofum ya Kami Ini betul ya Yang kopian ini masih ada di kami ya Ini betul ya Kami minta saudara untuk Saksi membacakan dahulu Isi Nofum ini Majelis Yang mulia Ini Supaya bisa dibacakan Ya Surat pernyataan Yang bertanda tangan di bawah ini Nama Dede Niswantot Tempat tanggal lahir Cirebon 21 Juni 1993 Keluarga Nataraan Indonesia Jenis kelamin laki-laki Tariawan swasta Agama Islam Alamat Kampung Ciwalang RT2 RW7 Desa Pangkali Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut Dengan ini menyatakan sebagai berikut Satu Bahwa saya bekerja Di sebuah Tempat cucian mobil Steam Tepat jalannya Perjuangan pada Bulan Agustus Tahun 2016 Bersama dengan Saudara Aif Acing dan Hadi Bahwa pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2016 Pada saat saya masuk kerja Saya mendapat cerita Dari saudara Aif Dia menceritakan Malam kemarin Yaitu Kamis Pada Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Aif didatangi oleh Warga sekitar Para Serta para Pemuda sekitar Dikarenakan Saudara Acing Membawa wanita Ke tempat Dimana saya bekerja Kemudian Aif Mengatakan bahwa Dia dipukuli Juga oleh Para pemuda tersebut Para pemuda sekitar tersebut Bahwa kemudian Saat saya masuk kerja Pada hari Senin 29 Agustus 2016 Mendengar kabar Dari pelanggan cucian mobil Ada orang Orang sekitar Tempat Saya bekerja Ada peristiwa Kecilakan Sekitar Sekiranya Dua hari sebelum Sebelum Atau pada Tanggal 27 Agustus 2016 Bahwa kemudian Selanjutnya pada hari Jumat 2 September 2016 Saat saya Sedang berada di rumah Pada malam hari Sekitar pukul 7 Saya ditelepon oleh Saudara Aif Dimintai Diminta menemani Saudara Aif Ke Polest Polestat Cirebon Lalu kemudian Saya dijemput Saudara Aif Dan bertemu Rudiana Di halaman Polest Cirebon Bahwa Kemudian Sesampai di Polest Cirebon Saya bertanya kepada Aif Ada keperluan apa Kita kesini Kemudian Aif Memberitahuan Bahwa Bahwa kita akan Jadi saksi Untuk Peristiwa kematian Anak Rudiana Namun Saya tidak mengetahui Apa-apa Terhadap Peristiwa tersebut Kemudian Ada seorang Laki-laki Yang menghampiri Saya Dan Aif Dan kemudian Aif mengatakan Bahwa itu Rudiana Lalu saya Menanyakan Kepada Rudiana Ini ada apa Kemudian Dijawab oleh Rudiana Untuk memberi Kesaksian Kematian Anak saya Bahwa Selanjutnya Saya menyatakan Kepada Rudiana Saya tidak mengetahui Kejadian itu Dan tidak mengenal Siapapun Tetapi Rudiana Mengatakan bahwa Mengatakan bahwa Rudiana akan mengatakan Bagaimana kejadiannya Dan memberitahukan Nama-nama Siapa saja Yang diketahui Oleh saya Dan Aif Bahwa saya Merasa bingung Dan merasa keberatan Untuk dijadikan saksi Namun Aif dan Rudiana Memberitahukan saya lagi Untuk tidak khawatir Dan mengikuti Arahan Aif dan Rudiana Namun Karena sudah Terlanjur dalam Dalam ruang Saya sedang Saya sedang Nongkrong di warung Serta Melihat segerombolan Anak-anak Yang melempari batu Bawa bambu Dan kejar-kejaran Memakai kendaraan Bermotor Di jalan perjuangan SMPN Sebelah Cerbon Bahwa Di dalam Keterangan BAP Saya membeli rokok Di warung Dan melihat segerombolan Pemuda nongkrong Di sekitar SMP11 Dan melakukan Kelemparan batu Atau bambu Serta kejar-kejaran Itu tidak benar Karena semua Keterangan yang Saya nyatakan Di dalam BAP itu Di dalam BAP Sebelumnya Sudah diarahkan Oleh Rudiana Dan Aif Bahwa Yang telah saya Nyatakan Di dalam Keterangan BAP Tersebut Saya tidak pernah Melihat kejadian Dan tidak pernah Tidak pernah mengalami Karena semua Sudah diarahkan Oleh Rudiana Dan Aif Bahwa selanjutnya Setelah dilakukan BAP Setelah dilakukannya BAP Saya menanyakan Kepada Rudiana Bagaimana ini Kemudian Hari bila dipanggil Dari saksi Untuk sidang Kemudian Rudiana Menanyakan bahwa Tenang saja Kamu tidak usah datang Bahwa saya Hanya satu kali Dilakukan pemeriksaan BAP Pada tahun 2016 Di Polesta Cerbon Dan saya tidak pernah Disumpah Sesuai agama Dan kepercayaan saya Atau Di bawah Al-Quran Bahwa kemudian Kemudian Keesokan harinya Saya menyatakan Menanyakan kepada Aif Kenapa memberi kesaksian Yang akan memberatkan Kedepannya Kemudian Aif Mengatakan bahwa Saya kesal Dengan orang-orang itu Yang pernah memukuli saya Yang pernah memukuli Aif Bahwa kemudian Hari Hari ada surat panggilan Sidang rumah saya Lalu saya telepon ke Rudiana Memberikan bahwa Ada surat panggilan Dari pengadilan Dan saya menanyakan Harus bagaimana Kemudian Rudiana Mengatakan Sudah tidak usah datang Tenang saja Demikian surat pernyataan Ini dibuat dengan Sesungguh-sungguhnya Dan sebenar-benarnya Dalam keadaan Sehat jasmani rohani Serta tidak Ada paksaan Dari pihak manapun Apabila di kemudian Hari surat Pernyataan ini Tidak benar Maka saya bersedia Untuk mempertanggungjawabkan Sesuai ketentuan Peraturan undang-undangan Yang berlaku Demikian pernyataan ini Untuk dapat digunakan Sebagai mestinya Baik Terima kasih Dede Itu betul Pernyataan kamu ya Betul Betul ya Apakah ada paksaan Saudara menyatakan Keterangan tersebut Tidak ada sama sekali pak Apakah ada yang Membayar atau Mengasih imbalan Kepada saudara Tidak ada Tidak ada ya Saudara dibawah sumpah ini Ini dibawah sumpah Ini 2024 dibawah sumpah ini Ya Tidak Tidak pernah Diberikan sesuatu ya Dijajikan sesuatu Tidak pernah ya Tidak ada Oke Jadi saudara Di dalam pernyataan ini Kan saudara menyatakan Bahwa saudara Betul ya Apa namanya Nongkrong di warung Apa namanya Membeli Nasi ya Di warung Apa namanya Rokok di warung Madura Bersama dengan AEP Sesudah itu Saudara pulang Saudara tidak melihat Adanya kejadian Anak-anak nongkrong Depan SMP 11 Tidak ada ya Tidak ada sama sekali Saudara juga Tidak melihat Adanya kejar-kejaran Di Antara Dari SMP 11 Sampai ke flyover Tidak pak Ya Kemudian Di dalam keterangan ini Saudara juga Mengatakan Saudara Diajak AEP Ya Untuk ke pores Ya benar pak Betul ya Betul Padahal saudara Tidak mengetahui Peristiwa apapun Tidak mengetahui sama-sama Betul ya Betul Nah kemudian Saudara mengatakan Sesudah sampai di Pores Saudara Baru bertemu dengan Rudiana Rudiana Saudara diarahkan Untuk di BAP Atas arahan dari AEP dan Rudiana AEP dan Rudiana Lalu saudara Membuat BAP tersebut Betul Betul pak Nah kemudian Saudara juga menanyakan Kenapa AEP berbohong Menciptakan cerita Seolah-olah ada Kejar-kejaran motor Ada Timpukan batu Dan sebagainya Karena dia apa Kesal dengan Warga sekitar Warga sekitar Yang tanggal 25 Agustus 2016 Datang menggerpek rumahnya Betul ya Betul pak Lalu Saudara pernah Mendapatkan Mendapatkan Panggilan sidang ya Pernah pak Pernah ya Lalu diarahkan Saudara telepon Telepon Saya telepon ke Rudiana pak Ke Pak Rudiana ya Ke Rudiana ya Lalu jawabannya Pak ini bagaimana Kata saya ada surat pengadilan Eh dari Dari sidang pak Buat saksi Anaknya bapak Kata dia bilang Udah tengah aja Tidak usah datang Tidak usah datang ya Nah Saudara tahu Lalu saudara menyatakan juga Bahwa tahun 2016 lalu Saudara tidak pernah Disumpah ya Tidak pernah sama sekali pak Tidak pernah disumpah Saya baru merasakan Sumpah disini pak Di pengadilan Saudara jadi tidak pernah datang Di pengadilan tahun 2016 lalu Tidak pernah sama sekali pak Tidak pernah sama sekali Lalu saudara Menandatangani BAP yang Berita acara pemeriksaan Ya menandatangani Menandatangani Tidak pernahBAP yang